Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Habib Ya'far Sodik Al-Uktos Mau memberitahu Bahwa kenapa Indonesia saat ini Terjadi banyak musibah Dari satu wabah corona Yang tidak ada usai-usainya Dua Gempa bumi yang sering melanda Indonesia Kenapa sih alasannya Karena Tidak lain tidak bukan Musibah yang datang ke Indonesia adalah Karena Setelah banyak Orang-orang Indonesia yang menzolimi Habib Rizik Sihab Memfitnah Habib Rizik Sihab Sehingga Allah murka turunkan balak ke Indonesia Ini parah nih Oke guys Sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys pada video kali ini saya akan mereaksi Video Imam besar Habib Rizik yang sedang berdoa guys Dan sebenarnya video ini sudah cukup lama ya Bahkan kalau saya tidak salah ingat Video ini beredar sebelum Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017 yang lalu guys Hanya saja yang menarik menurut saya bahwa doa-doa yang diucapkan oleh Imam besar Habib Rizik ini guys Berbeda dengan doa-doa pada umumnya Biasanya kalau kita berdoa atau Kalau kita mendengarkan orang lain berdoa Selalu yang diharapkan adalah hal-hal yang baik Tapi Imam besar Habib Rizik malah sebaliknya guys Dia berdoa dan minta hal-hal yang buruk Dan inilah menurut saya yang menarik Karena berbeda dengan doa-doa pada umumnya Oke kita lihat dulu guys videonya berikut ini Ayo rame-rame Amin Ya Allah Jika ada di antara umat Islam Yang ada di Jakarta ini Yang sudah dinasehati ulama Sudah dikasih tahu ulama Agar jangan memilih pemimpin kafir Tapi dia tetap bandel ya Allah Dia tetap ngotot ya Allah Bukan karena dia tidak tahu ya Allah Tapi dia ingin melawan engkau Dia ingin melawan daripada fatwa ulama'nya ya Allah Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah Maka bikin susah hidupnya Seretkan rezekinya Jangan berkahih nafkahnya Jangan sembuhkan penyakitnya Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya Biar susah jalan hidupnya Biar dipecat dari tempat kerjaannya Biar ditinggal lari bininya Biar lakinya kawin lagi Biar anak-anaknya ngelawan sama dia Biar hidupnya tidak bahagia Nggak dapat anak keturunan yang solehin dan solehat Hidupnya hancur-hancuran Nggak ada berkah Susah tiap hari Sedih tiap hari Gundah gulana tiap hari Kecuali kalau dia bertawabat kembali Saya ngomong satu menit Satu menit aja Mohon maaf Ya yang nirin satu menit Insya Allah gak lebih Karena ini saya harus kembali Kita dapatkan akhizik Allah Ta'ala kebanyakan umurnya Jadi mimpi Insya Allah Yang ketiga Allah pendekkan umur Megawati Jika Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau kadron semua Hidupnya susah Menderita Suruh simak kembali nih doanya Suruh kadron ini mak Tari Tia mantap doanya Jadi Kadron-kadron semua 7 juta umat itu Kalau udah susah hidupnya Rezekinya udah diseretkan Dipecat dari pekerjaannya Ditinggal bininya Selama dia di penjara Jangan lupa bersyukur Ucapkan Alhamdulillah Doa Imam Jumbo nya Udah dijabat Gak boleh nolak Gak boleh nolak Kalau kadron itu semuanya menderita Jangan sampai dia menolak Di Indonesia ini ya Kualat sama Imam Jumbo nya Nanti ya Bahag Udah denger kan Jadi udah seret Kalau kita-kita Seluruh Indonesia Melawan Amadia Itu doanya sendiri Kalau seret Rezekinya Perusahaan Gulung Tiker Dan sebagainya Ya Gak boleh nolak Angkat tangan Berjamaah 7 juta umat Ya Amin Alhamdulillah Semua udah dijabat Minta penyakit Udah dikasih semua Ya Dua malah Omikon COVID-19 Ya Kalau job Pendupungnya semuanya Bahagia Banyak duit Jangan iri Karena kami berdoanya Dengan baik Kadron semua Gak boleh nolak Kalau kesusahan hidupnya Ya Menderita Hancur hidup lo Ya Lo kerja jadi hancur Karena perbuatan lo semua Ya Buat kadron-kadron semua Gak boleh Menolak Nikmatin Jangan lupa bersyukur ya Disyukurin semua itu Ya guys Itulah doa Imam besar Habib Rizik Sebenarnya Kalau menurut saya guys Itu Bukan doa Tapi Lebih Kepada Kutukan ya Karena itu tadi Biasanya Kalau doa itu Yang diharapkan adalah Hal-hal yang Baik Bukan seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik tadi Dan Kalau kalian masih ingat guys Sebenarnya Peristiwa tersebut Terjadi Pada saat Dia mengajak Jemaahnya Untuk Memilih Untuk Tidak memilih Maksud saya Pemimpin Non-Muslim Dan hal ini Yang dimaksud Adalah Ahau guys Karena Menurut Habib Rizik Orang yang memilih Pemimpin non-Muslim Adalah orang yang Melawan Allah Oleh karenanya Habib Rizik Mengutuk Semua pendukung-pendukung Ahok kala itu guys Khususnya Orang-orang yang Beragama Islam Jadi ceritanya Habib Rizik ini Pada waktu itu guys Mengutuk Saudaranya sendiri Maksud saya disini adalah Saudara Dalam iman ya Oke guys Sekali lagi Video ini Sebenarnya Sudah lama sekali Jadi Kalian Jangan Berkomentar Yang berlebihan ya Kalau ingin berkomentar ya Berkomentar saja Sewajarnya Dan Saya Mereaksi Video ini guys Tujuannya hanya Sekedar Sebagai pengingat saja Bahwa Di negara ini Pernah ada Manusia Yang diangkat Sebagai Imam besar Oleh pengikutnya Dan sekaligus Katanya adalah Anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Wadah Tapi Sang anak cucu Nabi tersebut guys Pernah melakukan Doa Seperti yang Sudah sama-sama Kita dengar tadi Oke guys Sekian dulu Video kali ini Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih